Halo semua, kembali lagi bersama Kutiyas di Youtube Channel Sustaination. Di video kali ini aku mau bahas 5 manfaat mengompos yang bakalan bikin kamu pengen langsung mengompos hari ini. Penasaran kan? Yuk tonton videonya sampai akhir. Manfaat mengompos yang pertama itu bikin rumah dan dapur jadi bersih, gak bau sampah, gak basah, dan gak ada belatung. Siapa sih yang gak mau kalau dapur dan rumahnya tuh bersih, gak ada bau sampah? Kok bisa? Kompos bisa membuat rumah kita bersih dan gak mau sampah? Iya dong, saat kita mengompos, kita itu memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Nah, bau sampah yang ada di sampah kita itu biasanya disebabkan karena sampah organik yang bercampur dengan sampah-sampah jenis lainnya, sehingga menyebabkan sampah organik ini jadi bau busuk, belatungan, basah, pokoknya gak bagus banget deh, dan sampah itu jadi menjijikan. Nah, ketika kita mulai mengompos, sampah organik ini kita harus pisahkan. Nah, kita olah di komposter. Nah, kalau kita sudah pisahkan, jadinya kita cuma punya sampah anorganik yang bersih, gak ada bau, gak ada belatung, dan gak basah. Dan harusnya sih kita gak perlu lagi tuh punya tempat sampah yang ada plastik reseknya. Seneng banget kan punya rumah yang bersih? Manfaat mengompos yang kedua itu adalah menghemat uang. Nah, siapa di sini yang mulai berkebun saat mulai pandemi? Nah, kalau misalnya teman-teman memang berkebun di rumah, kalau teman-teman mengompos, teman-teman bisa punya pupuk kompos gratis. Gak perlu beli lagi ke tukang tanaman. Kan lumayan kalau misalnya kita beli pupuk kompos ke tukang tanaman kan bisa sekarang tuh harganya mungkin Rp25.000-Rp30.000. Nah, kalau misalnya kita bisa manfaatkan sisa organik dari dapur, kita bisa olah dengan mengompos. Kita bisa dapet pupuk gratis dan akhirnya kita menghemat uang deh. Manfaat mengompos yang ketiga adalah membuat tanaman kita senang dan akhirnya subur. Ya dong, kalau misalnya kita punya pupuk kompos di rumah dan misalnya kita berkebun, kita bisa langsung pakai pupuk kompos kita ke tanaman-tanaman kita yang bisa bikin subur. Akhirnya tanaman-tanaman kita bisa senang, dia bisa membuahkan hasil, bisa berbuang, bisa berbunga, dan akhirnya kita bisa panen yang berlimpah. Jadi siapa lagi yang senang? Kita-kita juga ya kan? Manfaat mengompos yang keempat. Dengan mengompos, kita berarti bencegah sampah-sampah organik untuk terbuang ke tempat sampah dan akhirnya ke tempat pembuangan akhir. Kenapa? Karena 60% sampah yang ada di TPA atau tempat pembuangan akhir melapakan sampah organik. Nah, kalau misalnya kita mengompos, kita nggak perlu lagi lho membuang sampah organik kita ke TPA. Kenapa sih kok ini penting? Karena ternyata sampah-sampah organik yang kita buang di tempat sampah dan berakhir di TPA itu tidak akan terurai secara sempurna dan akhirnya menghasilkan gas-gas metana. Terus kenapa emang gas metana? Jadi gas metana ini merupakan salah satu gas penyebab bumi yang memanas, jadi penyebab krisis iklim yang 20 kali lebih berbahaya daripada gas karbon dioksida. Nah, gas metana ini juga sangat rawan terbakar dan menjadi salah satu penyebab ledakan yang sering terjadi di TPA. Nah, akhirnya TPA bisa langsung. Nah, kalau kita mengompos, berarti kita mencegah kemungkinan-kemungkinan yang sangat berbahaya itu terjadi di TPA. Jadi, setuju nggak kalau kita mulai mengompos banyak manfaatnya? Last but not least, manfaat mengompos yang kelima adalah membantu kita untuk berefleksi ya. Jadi, dengan mengompos itu kita melatih diri kita untuk memberikan atau mengembalikan hal-hal baik kepada alam semesta. Jadi, kebayang nggak sih selama kita hidup kita sudah banyak sekali mengambil sumber daya alam dari mulai untuk kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan papan, itu semuanya kita ambil dari alam tanpa kita berusaha mengembalikannya lagi. Nah, dengan mengompos, kita melatih diri kita untuk mengembalikan hal-hal yang kita sudah ambil dan kita mengembalikan kebaikan lagi ke alam semesta gitu. Dengan mengompos ini kita jadi punya hubungan yang lebih dalam dengan alam dan seluruh isinya. Jadi, gimana? Banyak banget kan manfaat yang kita dapatkan saat kita mengompos di rumah? Jadi, langsung pengen mengompos kan? Nah, kalau teman-teman yang sudah mengompos, kalian bisa ikutan kampanye Sustaination dengan pakai hashtag ceritakompos dan tag Instagram Sustaination ya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah mengompos juga bisa share dong pengalaman dan juga mungkin manfaat yang teman-teman rasakan saat mengompos di rumah. Jangan lupa juga like dan subscribe video ini supaya kamu nggak ketinggalan video-video seru lainnya. So, I'll see you next time. Bye!